Intro Pemerintah Kota Samarinda bersama Indomaret dan Fristian Flag melakukan kegiatan posyandu dengan mengambil lokasi di Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Sabtu 25 Juni 2022. Kegiatan posyandu ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi, didampingi camat, lurah, Wakil Ketua TPPKK Samarinda, dan beberapa karyawan serta manajer cabang Indomaret Samarinda. Dalam kegiatan posyandu kali ini, tidak hanya dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap bayi dan balita, namun juga dibuka pelayanan kesehatan terhadap usia lansia. Kemudian, di dalam kegiatan posyandu itu, juga dilakukan penyerahan timbangan berat badan khusus untuk balita kepada Brands Manager Indomarko Prisma Tama Kaltim. Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi, dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa kolaborasi Indomaret dengan pemerintah dalam pelaksanaan posyandu, hal ini bisa menjadi contoh bagi dunia usaha yang lainnya, utamanya di Kota Samarinda. Luar biasa, saya kira pemerintah kota kita semua ini hadir kepala dinas kesehatan, kemudian kepala poskesmas, ini adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Indomarko, bahwa kegiatan-kegiatan posyandu ini sebagai lini terdepan, dalam rangka untuk membangun masyarakat yang sehat dan berkualitas, ini bersifat mental, apalagi tadi kita bukan saja layanan untuk anak-anak balita, tetapi juga lansia, kita juga mendapatkan bantuan timbangan dan dancing. Selain itu, Wakil Wali Kota, Rusmadi, juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Samarinda, agar terus melakukan pemeriksaan kesehatan bayi dan balita secara rutin ke posyandu, dengan harapan agar bisa terhindar dari resiko gizi buruk dan stunting. Nah tentu apa yang dilakukan oleh Indomarko ini adalah merupakan keteladanan, bisa menjadi contoh bagi dunia usaha yang lain, karena posyandu ini adalah merupakan kegiatan lini terdepan, apalagi ini dari oleh dan untuk masyarakat. Jadi support dari semua pihak dunia usaha, termasuk perguruan tinggi, apalagi pemerintah, untuk terus melakukan kegiatan posyandu ini keren banget ya. Ini mudah-mudahan usaha preventif itu adalah usaha yang penting untuk kita membangun warga yang sehat dan berkuat. Demikian juga keterangan beberapa dari peserta posyandu, di mana mereka berharap kegiatan posyandu agar terus dilaksanakan dan terus ditingkatkan. Posyandunya setiap bulannya itu memang sudah terkoordinir ya, jadi sudah setiap bulannya kita bawa bayi sambalita ke posyandu untuk ditimbang, untuk diukur tinggi badannya. Terus dengan adanya Indomaret ini semakin meriah sih ya, jadi anak-anak jadi lebih bersemangat karena ada petbalon, ada door price-nya, terus suasananya mungkin lebih meriah dari biasanya, bulan-bulan biasanya. Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan seperti ini kita merasa terbantu ya, dalam hal kesehatan, apalagi kita ini sudah usia-usia lanjut ya. Dari lokasi kegiatan posyandu di Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Tim GATV, Rusli melaporkan.